Jangan pernah order daging Well done Kalau aku masak, disuruh masakin well done Kuma lempar ke oven Oke, sekarang kita udah ada di depan restoran Miles di Bordeaux Gue bakal lunch disini Harga lunchnya disini buat 5 course tuh kayak 52 euro atau 800 ribuan Jangan salah fokus sama yang punya restoran ya Nih, si ganteng Kebetulan gue reservasinya dapetnya di bar Jadi gue langsung bisa ngeliat dapurnya Keliatan kompor di depan Cutting board Di sebelah kiri Biasanya mereka buat plating Dan hot kitchen juga persis di depan gue Jadi semua action di dapur Keliatan di depan mata gue banget Ini bisa kita lihat Chefnya lagi berisi champignon Champignon de Paris Kenapa dibersihin Kenapa dibersihin Soalnya nanti kita bakal dapet di entree Champignonnya raw Atau masih mentah Jadi masih dibersihin Dari tanah-tanah Dari pupuk-pupuk Oh iya jangan takut juga soalnya champignon Kalau di Eropa disini dikonsumsi mentah itu udah lumrah jadi semuanya aman Tidak usah takut ada bakteri atau apa Semua bisa dimakan Tidak usah takut ada bakteri atau apa Semua bisa dimakan Oke pake bumbu citron grass Terus Kayak kalo di Indo tuh ayam kuning Terus disini beras merah Terus disini beras merah Jadi ini Based on Sayuran doang Gak pake daging Ada dapet Setelah risotto Pake granola Sama Pumpkin Parisian Sama Brown butter Masih lagi Let's try Let's try Oh udah tengahnya ada Ada ini Thank you Ini rasanya Ngasih rasa rose Bite-bite gitu Ini rasanya juga Menarik Yang ini di pickle Jadi asam Yang ini pumpkinnya Cuma di bake Terus egg yolknya bikin rasanya lebih creamy Buat next dish kita dapet Kabiao fish Atau bahasa inggrisnya itu Cod fish Jadi kita dapet Kabiao Sama Kembang kol serut Pake coconut Sama koreander Sama passion fruit gel Sama Kembang kol puree Pake coconut Pake coconut Disokin Pake coconut Kamu Masih glossy Gak kering Gak kering Mari kita coba sedikit Semuanya Sosnya menarik Masam? Gak asam, cuma kaya makanan khas Nikenya, Influencenya sama Asia Ini mirip kaya sesuatu yang ada di Indonesia Menarik? Kami yang segar Kalo kamu pencet, dia bakal pecah, jadi flake, gak jadi mush Jadi kita lihat nih chefnya lagi nyiapin beef buat main course, sirloin Terus lunchnya udah packed, udah penuh, terus stress Cuma kita kalo di dapur tuh gak boleh stress, gak boleh keliatan panik Supaya gasnya juga gak panik Dan we have to keep it cool Jadi semua order juga bisa keluar barengan dan no time Apalagi ini open kitchen kan gue bisa ngeliat dia ngapain atau kotor atau apa Jadi kalo kerja di open kitchen tuh kita mesti rapih Organize dan Teratur Look, look, look Tuh chefnya lagi plating Kelihatan kan kalo orang suka dengan pekerjaannya Dia bakal ngelakuinnya dengan penuh hati Tapi jangan salah fokus ya Sama Yang di belakang tuh Jadi biasanya kalo kita habis makan ikan main coursenya kita dapetnya daging Ini gue dapet sirloin dari obrak rind beef Itu dari Perancis bagian selatan Ini kita dapet sirloin Sama gel dari citron Black cell safai Terus ini Ada microgreens citron dari Israel Let's try Terus ini 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 Vanilla Ini coklat cremo Terus ini Terus ini Ini ada rasa asin Percaya atau tidak Kalau kamu makan coklat Terus kamu kasih garam Sedikit Terus coklatnya tuh lebih keluar Terus ini Terus ini Sangat-sangat menjanjikan lah konsep restoran kayak gini Kira-kira kalo di Indonesia Aku bikin kayak gini Laku gak ya? Kalian mau datang? Terus ini Selamat menikmati 갖elU Terusiti Terus Sub indo by broth3rmax